Terima kasih telah menonton Dan kalau sampai dia tahu aku yang membuat si Rina hilang Bisa berantakan semuanya, Jer Ya Tuhan, jadi Tante Nia Pantesan Bu Rina selalu bilang kalau anaknya diculik sama orang yang bincang Maksudnya Om Jerry Papi tahu kalau Bu Rina itu hilang Diculik orang, Papi ingin nyelamatin Bu Rina, Vito Papi ingin jadi pahlawannya Bu Rina Apapun yang terjadi, aku harus mencari anak aku Yang aku selalu pikir ini tuh Gimana caranya aku bisa ketemu sama ibu aku Sekalipun kita lagi ada dalam masalah Pasti bakalan ada jalan keluarnya kok Karena Tuhan bantu kita Niat kita kan baik Dan semua ini demi Bu Rina Bu Rina Bu Kamu 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 Kamu. Siapa kamu? Jadi aku campur kamu. Bas! Terima kasih. Maaf, Om. Hari ini bukan hari keberuntungan Om Jerry. Kurang aja! Kaburnat! Hei! Gua pernah liat! Kehajar aja tuh orang! Waih, tar dulu, tar dulu, tar dulu. Eh, kalian semua ya tau nggak yang harusnya dihajar? Bukain sahabat gue. Alah, lagu lo! Eh, Rick, tenang ya. Gue bakal bantuin lo sama nada. Ayo, sini maju! Maju! Eh! Kalau berani jangan kroyokan. Maju lo! Ayo, sini lo! Sini, maju. Ayo kok berani. Eh, satu-satu, satu-satu ya. Ayo. Beri ini! Wah! Wah! Wuh! Eh! 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 Hei, diam kalian. Hei, diam. Jerry, lu lawannya sama gue. Gue bilangin ya, gue ini juara karate tingkat Asia. Ban hitam double dua. Gue saranin, daripada lo mati babak ulur, mendingan lo nyerah aja deh. Ya, baiklah, maka. Maju. Lu nekat, lo. Maju. Yakin, lo. Jantung gue. Jantung gue. Gak nyangka, hidup gue cuma sampai di sini. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Komandan. Kayaknya gue mati hari ini. Komandan. Ampun di dosa-dosaku. Gue mati aja, gue ngomong. Komandan. Komandan. Ayo. Yee. Hei. 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 Gue udah bilang, gue ini juara karate tingkat. Hei. Sekarang lu bilang, dimana Bu Rina? Gue gak tau dimana Bu Rina. Lepasin gue. Jangan bohong lu. Kita semua ngikutin lu. Kita semua tau kalau Bu Rina disembunyiin di sini. Gue udah bilang, gue gak tau dimana Bu Rina. Gue gak tau dimana Bu Rina. Lepasin gue sekarang juga. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang ngelakuin ini? Cepat bilang. Gak ada. Gak ada nyuruh gue ngelakuin ini semua. Lepasin gue. Lu mau kepalu gue copotin? Atau lu bilang, siapa yang ngelakuin ini? Gue tau gimana caranya supaya dia bisa ngomong. Mau ngaku? Iya saya ngaku, saya ngaku. Diam semua, diam semua. Dia mau ngaku. Siapa yang nyuruh ngelakuin ini? Oke. Bu Susan nyuruh saya untuk melakukan semua ini. Saya cuma ikutin Bu Susan. Saya cuma ikutin Bu Susan. Susah. Susah. Hei pegangin nih. Siap. Siap. Angkat. Angkat. Pegang. Pegang. Vito. Siap. Vicky. Kamu urusin dia. Saya sama Nada mau cari Burina. Siap. Siap. Komenan. Ayo Nada. Iya. Jangan kemana-mana sampai Burina ditemuin. Ini pekerjaan laki-laki. Biar om yang buka. Gampang kok. Ini gampang banget. Sekali lagi. orang yang digupai. Tidak! 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 Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, kamu berhasil menemukan ibu. Aku tidak pernah tenang, bos, semenjak ibu pergi. Cuma ibu orang yang sayang sama aku. Dan aku sudah anggap ibu kayak ibu kandung aku sendiri. Nada. Ayah. Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu janji, demi Tuhan Ibu gak akan pernah ninggalin kamu lagi. Orang yang paling ku sayang, hanya dirimu, ibuku. Oh, saya juga sebenarnya anak yang udah gak punya ibuku. Rasanya pasti nyaman, senang. Kalau sekarang saya juga dapat pelukaran darah ribu rindu, oh. Papamie. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih, Papamie. Burinah. Terima kasih. Om, kita harus cepatnya ke tempat Ricky sama Vito nih. Oh, satu, lupa. Ayo, come on, come on. Saya udah bilang sama kalian semua. Saya melakukan semua ini atas perintahnya Bu Susar. Kenapa kalian semua masih gak percaya sama saya? Dan saya terpaksa melakukan semua ini karena saya pernah ketemudi sama Bu Susar. Karena itu saya harus mengikuti apapun yang dia mau. Gak bisa segampang itu, Om. Kita semua disini pengen tahu di mana Om Jairi sembunyiin anak kandungnya Burinah. Kamu jangan asal tuduh sama saya. Sewaktu saya segap Bu Rina, saya cuma segap dia sendirian. Dan masalah anak kandung dia. Saya gak tahu anak kandung dia ada di mana. Kamu jangan asal tuduh sama saya. Gak usah pura-pura gak tahu deh, Om. Saya tahu kok. Om adalah penculik anaknya Bu Rina 16 tahun yang lalu. Ngomong apa kamu? Hah? Kamu itu anak kemarin sore. Pasal kejadian 16 tahun yang lalu. Kamu tuduhkan kepada saya. Pakai otak kamu kalau ngomong-ngomong ke saya. Saya udah tahu kok siapa Om Jairi. Dan saya gak asal nuduh, Om. Saya punya semua buktinya. Waktu di rumah sakit, Bu Rina histeris dan dia bilang sama saya, kalau dia ngelihat penculik anaknya dia. Dan saya lihat ada Om Jairi di sana. Dan Om Jairi juga kan, yang bawa ballpoint-nya Bu Rina ke rumah Rasti. Gak usah mungkir lagi deh, Om. Saya tahu Om Jairi adalah penculik anaknya Bu Rina. Eh, diam kamu, Kak. Kamu itu masih anak kemarin sore dan kamu gak tahu apapun tentang yang semua ini. Kamu dengar saya? Sewaktu saya ke rumah sakit, karena saya emang lagi benar-benar sakit. Dan masalah ballpoint yang kamu tuduhkan kepada saya, saya gak tahu mau tahu soal itu. Om Jairi gak usah bohong deh. Oke. Kalau kalian semua masih gak percaya sama saya, kalian boleh tuntut saya di pengadilan. Silahkan tuntut saya. Saya udah jelaskan kepada kalian, saya melakukan semua ini atas perintah Bu Susana. karena dia pengen menggantikan para jasa sebagai kepala sekolah kalian. Sekarang kalian semua minggir dari hadapan saya. Saya mau pergi dari sini. Hei, Hei! Taruh, taruh, taruh. Taruh, taruh. Ricky, lepasin dia, Ricky. Hei, Jerry. Ini gue punya pantun buat lo nih. Nggak cebok abis buang hajat. Muka lo bewok, pelakuan becat. Bu, Om Jairi kan yang udah... Cukup, Ricky. Sekarang kita biarin dia jalan aja. Karena itu satu-satunya ibu bisa tahu apakah dia menculik bayi ibu atau bukan. Oke. Kalau Bu Rina kepengen Om Jairi pergi, Om Jairi boleh pergi. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! Bukan dia, Ricky. Ibu yakin? Ibu yakin. Karena sampai detik ini ibu masih hafal sama cara jalannya orang yang menculik bayi ibu itu. Maafin aku, Bu. Aku nggak bisa ngebantuin ibu. Ricky, kamu udah banyak bantu ibu. Setidaknya sekarang ibu tahu kalau ibu susah yang melakukan semua ini. Bu Rina, aku bisa ngebayangin kok kayak apa perasaan ibu. Tapi, ibu jangan sedih lagi ya. Ibu ingat kan apa yang selalu ibu bilang kalau aku lagi sedih? iya. Kita harus kuat. Iya, Bu. Kita harus kuat. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya, Bu. Karena Tuhan pasti akan ngabulin dua ibu. Dan aku yakin, cepat atau lambat, ibu pasti akan ketemu sama anak kandung ibu lagi. Makasih ya, Nada. Kamu udah ingetin ibu? Lebih baik sekarang, Bu Rina, istirahat aja dulu. Tenangkan hati dan pikiran. Tarik nafas. Urusan Susan, biar saya nanti yang beresin. Apa maksud kamu, Jer? Perencana kita gagalkan. Rina berhasil diselamatkan sama mereka semua. Maksud kamu? Siapa mereka? Anak kandungnya Rina sendiri dan pacar-pacarnya yang soal tahu itu. Jadi, jadi Rina udah tahu semuanya, Jer? Kania tenang aja. Kania nggak usah khawatir. Aku sama sekali enggak ngaku dan aku ngeles tadi. Aku bilang sama mereka, kalau ini semua adalah konsepnya Bu Susan. Jadi sekarang tugas Kania. Kania cuma perlu telepon Bu Susan dan bilang sama dia kalau dia nggak perlu tahu ngomong apa. Apapun juga sama mereka. Pak? 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 Pak Nia nggak apa-apa kan? Pak Haris baru aja keluar kamar, Jer. Sepertinya dia nggak mau tidur di kamar sama aku. Jer, kamu harus bereskan semuanya, Jer. Kamu harus bereskan semuanya sebelum semuanya berantakan, Jer. Tolong Jer. takut banget sebenarnya senesu. eterjin semana pasua buku. at Terima kasih. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Aku mimpi itu lagi. Ternyata aku mimpi itu lagi. 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 Terima kasih telah menonton! Vito, Riki, mereka ngapain bertiga-tiga dudung mobil kayak begini? Nada, ya ampun. Kamu kasian banget sih ngapain kamu tiduran di mobil? Hah? Ngapain lagi sama Riki, sama Vito, ngapain? Bis, takut kehilangan Murina lagi, Bu. Nada, ini udah malem. Kamu ngapain? Hah? Riki, Vito juga? Kalian bertiga ngapain? Kasian banget sih! Sekarang kita udah putusin kalau kita bakal antar jemput ibu ke sekolah supaya nggak ada yang bisa nyulik ibu lagi. Ya ampun, Nada, Nada. Ibu nggak apa-apa kok beneran. Ya? Sekarang lebih baik kalian bertiga pulang aja. Aku emang udah ngasih tahu Nada soal itu, Bu. Tapi dia tetep nggak mau. Dan Riki pun sama kayak Nada. Jadi kita bertiga tidur di sini, Bu. Bu. Tapi dia tuh azimu kaya tidur di sini. Apa aja makikin? Ini online. Apa aja dia udah ngayasin, Bu. Biasa... Tampak weekly, bu. Apalagi yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Rasti. Kamu sudah mau berangkat sekolah? Iya, Pak. Ya sudah, Papa antar kamu ke sekolah. Tungguin Papa yang mau ngantarin anakmu. Iya, Pak. Sebenarnya saya tidak menyangka kalau Ibu Susan bisa melakukan hal serendah itu, Bu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Karena persoalan ini sudah ditangani langsung oleh pimpinan sekolah. Jangan, Pak. Saya tidak mau sampai masalah ini kedengeran sama pemilik sekolah. Tapi Ibu Rina, persoalan ini sudah saya bicarakan dengan pimpinan sekolah. Iya, Rin. Biar sekali-kali teman kamu yang guru itu yang mendapat hukuman, Bu. Dan Rina sudah bilang kalau masalah ini jangan dibahas. Rin, kenapa harus ditutup-tutupi? Ini masalah penting buat kamu, Nah. Apa kamu ini tinggal di dunia cuma sendiri? Tidak melihat ada Ibu di sini. Maaf, Pak Rajasa. Sekali lagi maaf kami sudah menggaguh waktu Bapak. Sebaiknya saya dan Ibu Tanti bicarakan masalah ini di luar aja. Silahkan, Bu Rina. Ayo, Bu. Kita keluar aja yuk, Bu. Isi, Pak. Sebenarnya aku tidak mau membahas masalah ini ke siapapun, Bu. Ngebahas apa, Rin? Kayaknya Erwin bener. Dari awal kayaknya dia yang bener. Kalau sekolah ini ada hubungannya sama anak aku yang hilang, Bu. Makanya dengan kita melaporkan Ibu Susan itu tidak akan membantu apa-apa. Jadi mau kamu apa? Aku maunya mereka datang aja ke aku. Terserah. Mereka mau ngelakuin apa aja. Aku percaya itu satu-satunya cara supaya aku bisa ketemu sama anak aku. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Cuman ini satu-satunya caranya, Bu. Supaya aku bisa ketemu sama anak aku. Apa? 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 Apa sih ya, Pak? Sekolah dulu. Eh, jangan akal. Iya, Pak. Terima kasih sudah menerima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kamu, kamu pemilik sekolah Tunas Bangsa ini? Kalau aku tahu kamu pemilik sekolah ini, aku gak akan pernah jadi guru di sekolah sini. Tidak pernah! Pak, maaf Pak. Kita berangkat sekarang, Pak. Iya, iya. Selamat pagi, Fafaris. Maaf Pak, Fafaris. Tapi Ibu Susan masih ada kontrak beberapa bulan lagi. Jadi kalau kita memutuskan sekarang, saya khawatir dengan reputasi sekolah ini, Pak. Oke. Kalau begitu, turunkan dia dari wakil kepala sekolah. Karena dia gak pantas laki menjabat itu. Lalu begitu kontraknya selesai, keluarkan dia. Baik, Pak. Bergerak terima kasih, Pak. Ibu Rina, apa kabar? Gimana perjalanannya ke Perancis? Wah, pasti luar biasa sekali ya di sana. Saya jadi iri sama Ibu. Oh iya Ibu, mudah-mudahan ya pengalaman Ibu di sana dan pengetahuan Ibu bisa membuat kelas musik Ibu semakin maju. Dan pastinya mengharumkan gunas bangsa ya Ibu ya. Saya bangga sekali sama Ibu. Kalau saya gak peduli sama reputasi sekolah ini, akan saya seret kamu ke penjara. Kamu lupa ya, kamu lagi berbicara dengan siapa Ibu Rina? Lancang sekali kamu membetak saya seperti itu. Ingat, saya ini wakil kepala sekolah dan saya bisa mengeluarkan Ibu kapan saja. Sekarang tidak lagi, Ibu Susani. Setelah pemilik sekolah ini mengetahui apa yang Ibu lakukan, beliau memutuskan untuk menurunkan jabatan Ibu. Dan mulai sekarang, Ibu bukan lagi wakil kepala sekolah di sini. Maaf para jasa, tapi siapa yang akan menggantikan Ibu Susani menjadi wakil kepala sekolah di sekolah ini? Yang pantas untuk menjadi wakil kepala sekolah adalah Ibu Rina. Dan besok, dia akan menjadi wakil kepala sekolah yang baru di sekolah ini. Ibu Rina. Terima kasih. Ngaco lo. Eh bener dong. Kan asalnya Bu Susan waktu itu ke pas sekolah. Dan sekarang dia udah gak lagi deh. Eh bener Vito bener. Jadi Bu Susan lengser sob. Tapi coba dong tebak siapa yang gantiin Bu Susan. Siapa? Yang gantiin Bu Susan. Bu Rina. Hah? Bu Rina. Eh itu Bu Rina tuh. Yes. Bu Rina, Bu Rina. Yes. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Bu Rina. Selamat datang Bu Rina. Kita semua senang banget Bu Rina bisa jadi wakil kepala sekolah. Terima kasih ya semuanya. Ibu akan berusaha menjalani tugas baru Ibu dengan baik. Amin. Hei. Dunas bangsa makin maju. Bener. Bener. Bu Rina kan sekarang jadi wakil kepala sekolah. Gimana kalau kita rayain? Harus dong. Harus. 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 Lulah, piel. Harus. Harus. Terima kasih depuisun. cultivant. Harus. Hei. Terima kasih dan Qui日本 roiani. Kompes. Terima kasih turist. Terima kasih tolong baik. Terima kasih. Terima kasih turist. Ber farewell whenever muncul zit任igit. Wawawa. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih 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 Terima kasih